Intro Memirsa daftar tunggu haji tahun ini rata-rata antara 15 sampai dengan 20 tahun. Daftar tunggu paling cepat menjadi milik warga Kabupaten Seluma, Bengkulu sekitar 8 tahun. Sementara sidrap menjadi wilayah dengan daftar tunggu terlama yaitu sekitar 35 tahun. Daftar tunggu haji reguler dihitung berdasarkan kuota masing-masing wilayah dan jumlah pendaftar di masing-masing provinsi. Dengan lamanya waktu tunggu berangkat haji, mampukah pemerintah menemukan solusi yang tepat? Seperti membatasi pendaftar yang sudah melakukan ibadah haji sebelumnya. Lalu apa saja yang harus diperbaiki dari pelaksanaan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya? Untuk membahas hal ini kita akan mendiskusikannya bersama Inspektur Jenderal Kementerian Agama 2012 hingga 2017, M. Yassin. Dan nanti di line telepon juga bergabung Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH Kiai Haji Marsudi Syuhud. Saya akan sapa dulu yang ada di studio, Pak Yassin. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yassin, jadi rata-rata nasional daftar tunggu haji itu mencapai kira-kira kurang lebih 17 tahun. Sudah ada usulan untuk memperpendek ini diantaranya mendata siapa yang sudah berangkat haji, kemudian juga mencoba untuk memperpendek jemaah haji yang lansia. Dari beberapa usulan ini, mana yang sudah dilaksanakan dan seperti apa hasilnya, Pak? Kalau yang sudah dilaksanakan untuk katakanlah pembatasan atau mempercepat antrian kuota bagi mereka yang belum melaksanakan ibadah haji itu adalah melalui peraturan Menteri Agama yang membatasi bahwa yang sudah melaksanakan ibadah haji itu tertunda 10 tahun apabila ingin melaksanakan ibadah haji berikutnya. Jadi pembatasan itu bukan pelarangan. Saya kira itu cukup positiflah tanggapan dari masyarakat. Jadi dari tahun ke tahun itu yang sudah pernah melaksanakan kemudian masih ikut lagi itu persentasinya semakin kecil. Semakin kecil. Ada database yang dimiliki oleh Kementerian Agama yang kemudian bisa menyortir nama-nama yang sudah pernah mendaftar atau seperti apa mekanismenya, Pak? Ya di Kementerian Agama itu kan ada SISCOHAT. SISCOHAT itu pasti tidak akan bisa mendetect bagi mereka yang sudah haji tahun-tahun yang lama. Berapa tahun berarti bisa dideteksinya yang sudah naik haji? Ya ini masih belum ada suatu kepastian bahwa tahun berapa yang mampu didetect. Tapi dari pelaksanaan yang sudah terjadi misalnya tahun 2016 itu, itu persentasinya itu kisarannya ya 1,5-2 persen saja bagi mereka yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Jadi sudah cukup bagus untuk mendeteksi ini. Dan diharapkan ya sistem ini, SISCOHAT ini semakin integrated, artinya bisa mengecek di berbagai aspek, termasuk yang ini orang ini sudah pernah ibadah haji atau belum. Terus kemudian juga bahwa yang berkaitan dengan antrian itu bisa langsung bisa dibuka apabila kuotanya semakin diperbesar, misalnya dari pemerintah Arab Saudi, maka memendeknya dan kapan dia berangkat itu akan bisa dilihat suatu saat nanti apabila ada perbaikan-perbaikan di sistem SISCOHAT dikaitkan dengan elektronik haji yang ada di Indonesia dan di Arab Saudi, segera itu. Tadi yang juga cukup menarik, yang kita sudah ketahui adalah masa tunggu paling lama itu ada di Kabupaten Sidrap, Pak. Berkisar kira-kira 35 tahun. Pernah tidak sih, Pak, ada penelitian kenapa antusiasme begitu tinggi di masyarakat Sulawesi Selatan? Begitu tingginya sehingga cukup jauh bila dibandingkan provinsi lain? Ya, itu Sulawesi Selatan tinggi karena secara keekonomian, masyarakat mampu untuk membayar setoran awal itu. Ini yang pertama, yang kedua dulu belum ada pembatasan umur pada saat pendaftaran. Sekarang kan sudah ada, ya kisaranya kan 14 atau ya 14 tahun itu sudah boleh dilakukan pendaftaran. Kalau dulu kan orang tuanya yang daftar, anaknya ikut serta gitu kan, walaupun anaknya belum cukup umur gitu. Sehingga antusiasme jadi memanjang seperti itu, didukung oleh kemampuan secara ekonomi masyarakat sana karena mungkin ada dukungan finansial dari penghasilan perkebunan dan lain sebagainya itu kan akan mampu untuk membayar setoran awal itu yang 25 juta itu. Oke, oke. Jadi, tapi bukan karena ada ini ya Pak ya, sempat juga saya membaca bahwa ada semacam gengsi bahwa naik haji itu kemudian menjadi menaikkan status seseorang di Sulawesi Selatan, status sosial seseorang yang kemudian, jadi orang kemudian begitu tinggi antusiasmenya untuk naik haji di Sulawesi Selatan. Bisa-bisa secara kultural juga seperti itu, tapi kalau secara ekonomi dia tidak mampu kan tidak bisa dapat. Kalau pembatasan yang tadi Bapak sebutkan kan memang ada di peraturan Menteri Agama. Untuk yang usia 12 tahun ya Pak ya? Ya, yang usia-usia di bawah 12 tahun atau 14 tahun itu saya agak lupa itu. Nah, batas atasnya ada tidak sih Pak? Batas untuk lansianya? Batas lansianya tidak ada. Tidak ada, jadi memang dibebaskan saja untuk usia? Dibebaskan saja lansia. Kalau umur, artinya kesehatan itu tidak tergantung pada umurnya kan. Ada yang 80 tahun usianya tapi masih sehat, jalan kakinya masih kuat gitu. Tapi ada juga yang 60 tahun sudah sakit-sakitan, artinya itu tidak kuat di dalam melaksanakan ibadah fisik. Ibadah haji itu sebenarnya kan banyak yang harus diikuti dengan kekuatan fisik atau kesehatan badan gitu. Jadi tidak bisa diukur dengan umurnya sehingga tidak ada pembatasan ke atas. Jadi kalau ada anggota DPR yang kemudian melontarkan pernyataan bahwa kalau bisa kita memperpendek daftar tunggu dengan memperpendek atau mengeliminasi usia-usia lanjut itu sebenarnya tidak bisa dilakukan ya Pak? Mungkin maksudnya bukan itu. Jadi kalau yang sekarang itu usia lanjut itu kan 70, 70 ke atas lah pokoknya. Nah nanti mungkin anggota DPR maupun pemerintah sendiri itu berharap bahwa nanti yang namanya usia lanjut itu ya startnya itu dari 65 ke atas. Sehingga 65 sampai ke atas sampai 90 menjadi prioritas itu untuk diberangkatkan. Lebih awal gitu? Lebih awal sehingga orang yang sudah tua jangan sampai menunggu terlalu lama gitu. Maksudnya mungkin seperti itu. Oke baik. Saya akan coba menyapa anggota Dewan Pengawas Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji BPKH Marsudi Syuhud. Selamat sore Pak Marsudi. Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Marsudi. Ini Bapak kan baru dilantik beberapa bulan lalu Pak sebagai anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji. Dan Presiden mengatakan ya berharap bahwa akan ada pelayanan yang lebih baik. Sejauh ini ada keluhan yang masuk ke tim Bapak? Ya saya sebagai pengawas keuangannya saja jadi sesungguhnya mungkin kalau secara praktisi yang kita laksanakan hanya sebatas mengawasi tentang keuangan. Ada pun prakteknya itu adalah sampai hari ini yang melaksanakan pelaksanaan hajinya adalah Departemen Agama. Kalau tentang pelaksanaannya ya pasti kekurangan pasti sana sini masih ada terus sampai kapanpun. Tapi Alhamdulillah dari tahun ke tahun kalau saya lihat itu pasti akan menambah baik, tambah baik, tambah baik. Didirikannya BPKH dengan Undang-Undang 2014 ini, Tujuannya tidak lain adalah untuk bagaimana agar pelayanan haji itu tambah baik pelaksanaannya dan tambah baik pelayanannya. Itulah intinya pemerintah melaksanakannya ini. Oke, baik Pak Marsudi, bukankah kemudian ada juga pernyataan dari Presiden yang mengatakan ia berharap bahwa badan ini kemudian fleksibel tidak hanya untuk soal keuangan tetapi juga mengawasi pengawasan, pengelolaan, kemudian keberangkatan di sana dan sampai kemudian dipulangkan lagi ke tanah air. Ada tidak kemudian mekanisme pelaksanaan kerja yang sampai kemudian se-fleksibel itu saat ini Pak Marsudi? Saat ini yang telah ikut melaksanakan adalah bagaimana untuk meyakini bahwa pelaksanaan haji itu efesien. Karena termasuk efesiensi itu adalah ranah kita untuk turut mengawasinya, maka dari teman-teman yang ada di badan pengelola pun untuk turut mengawasi ini, melihat ini, memonitor ini tentang pelaksanaan haji agar secara keuangan efesien, tapi secara servisensi menjadi baik, lebih baik. Yang diterima oleh jamaah haji itu pelayanan yang lebih tepat, tepat dan sesuai kegunaannya dan sesuai apa yang dimaksud dalam undang-undang dan sesuai dengan janjinya pemerintah untuk melaksanakan pelaksanaan ibadah haji ini dengan baik. Itulah yang diharapkan oleh undang-undang untuk dibentuknya BPKH. Oke baik, jadi Pak Marsudi sampai sejauh ini terkait pelayanan belum ada catatan berarti atau keluhan yang cukup signifikan yang diterima oleh BPKH ya Pak? Iya pasti ada, pasti ada tapi masih bisa terkontrol lah sampai saat ini yang sangat-sangat itu membuat pelaksanaan haji itu menjadi batal atau tidak bisa berjalan itu rasanya itu tidak ada. Sampai sekarang masih bisa berjalan sesuai schedule-schedule yang ada. Tentu karena ribuan orang dari Indonesia, jutaan orang yang ada di sana pasti ada kekurangan itu pastilah, pasti. Karena pasti ada kekurangan yang penting kita hendaknya terus-menerus mengawasi, mengontrol, jangan sampai fatal, itu saja. Baik, Pak Marsudi ditahan dulu nanti akan kita sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk.